Halo teman-teman, kita ketemu lagi kali ini user kita adalah Xiaomi Redmi 5A kasusnya kamera tidak bisa fokus ya, ini ada pola jadi kameranya itu ngeblur, seperti ini kayak buram-buram gitu lah pokoknya nah, dia gak bisa fokus, jadi walaupun begini gak bisa fokus, tapi kalau dia dengan kamera depan itu dia bisa fokus mana kamera depan kok, agak lama ya balik kamera depan, nah bisa fokus, itu wajah ganteng saya bisa kelihatan gitu ya, oke bercanda teman-teman, bercanda bercanda ya, ampun ini tapi kalau kamera belakang itu tidak bisa fokus, nah ini tidak bisa fokus ya, dan caranya kita buka kamera ini, ini sebenarnya cuma settingan kamera saja di Redmi 5A, bukan hanya Redmi 5A tapi di beberapa kasus banyak ya tapi kalau dia untuk yang kasus seperti ini ya yang bisa di setting untuk kameranya itu cirinya dengan objek yang dekat dia bisa fokus, jadi ambil satu objek ini bisa contoh ke tempat ya ke tempat ini kita dekatkan seperti ini nanti dia bisa fokus nah, bisa dilihat fokus di objek dekat seperti ini dia bisa fokus ya kalau agak jauh dia ngeblur nah, lagi misalnya ini dia blur, kalau masih jauh, posisi jauh masih blur tapi, walaupun blur jauh ini ya ditekan gini, dia nggak bisa fokus seharusnya bisa fokus ya nah, kalau di per dekat ini bisa fokus seperti ini nah, gimana cara penahanannya yang pertama, nggak usah dimatikan posanya nggak usah dimatikan kemudian kita lepas sim card-nya atau sim ejector-nya kita lepas kita keluarkan ini nggak perlu dibawa ke tempat servis jadi bisa diperbaiki sendiri di rumah ya lagian kalau ke tempat servis seperti ini nanggung banget ya pasti kalau sama si user eh, sama si tukang servisnya kebanyakan suruh ganti kamera minta ganti kamera dan harganya lumayan daripada habis mengeluarkan banyak biaya ya jadi bisa diperbaiki sendiri di rumah dan kalau untuk karena ini tadi eh, punyaannya orang yang bisa dibilang bisa dibilang kurang gitu ya dan untuk sekolah katanya untuk kirim-kirim foto sekolah, tugas-tugas itu katanya jadi, ya, nggak apa-apa lah saya perbaiki tidak minta ongkos tapi saya minta untuk ditinggal dulu aja karena mau saya share di video in gitu ya intinya, intinya seperti itu nah, seperti ini ya dengan seperti ini kita bisa eh ini kan ada kamera kamera belakangnya ini kalau misalnya ada sebagian kasus itu kaca kameranya ini tidak eh lengket ke casing ya tidak lengket ke casing jadi dia lengketnya ke sini itu silahkan dilepas aja lumayan agak paksaan nggak apa-apa yang penting hati-hati ya kemudian di kameranya ini ini kita puter ke sini puter ke sini ini kan bisa diputer ya pakai jarum saya di sini pakai jarum muternya ini diputer eh lumayan agak sampai ke dalam nah, sampai lumayan seret kita kita nanti bisa lihat kefokusannya ya dengan pemutaran kamera itu kita buka kamera dulu ini untuk memastikan nah, dia sudah fokus kalau misalnya fokus ini kita bisa autofocus oh ya fokusnya kurang jadi untuk objek yang lumayan jauh jadi agak kurang fokus jadi ini kita tambahin lagi ini kita bisa setting sendiri ya ini kenapa seperti ini ini mungkin karena autofocusnya sudah mati ya nah, ini sudah lumayan ini fokusnya lumayan agak jauh jadi ini kebanyakan jadi tinggal diputer-puter ininya aja ya setting sesuai selera teman-teman masing-masing ini saya akan bikin standar saja saya tes ke sana ini saya tes di luar dulu karena ini sebenarnya kalau mau gimana ya mau yang normal bisa autofocus lagi itu bisa diganti kameranya karena ini kameranya teman-teman mentok ya soalnya di mentok jadi nanti dia bisa autofocus lagi jadi ini jadi ini ada titik autofocusnya tidak mentok ini tadi bisa kita puter ya pakai jarum bisa dikerjakan sendiri jadi teman-teman bisa mencobanya dan sekarang sudah bisa fokus ini dengan objek dekat bisa di fokus bisa di setting fokusnya saya anggap ini sudah selesai dengan metode metode intinya kita setting itu ada titik mungkin kamera yang tidak bisa fokus seperti ini ada penyebabnya itu adalah satu menit jadi kemudian kemudian di bagian playlist di bagian playlist ada playlist ayo jadi teknisi jadi disitu kita akan sharing-sharing tentang dunia teknisi kasus-kasus ringan dan kasus berat yang pernah kita alami dan di channel ini kita tidak bermaksud pemunggurui atau apapun jadi kita cuma sepatnya dengan sharing jadi untuk teman-teman yang mengetahui cara yang lebih efektif tentunya bisa tuliskan pengalamannya di kolom komentar untuk komenternya bisa kita kasih pin supaya kita sesama teknisi bisa saling berbagi ilmu dan kalau untuk teman-teman yang mengalami kesulitan dalam mengikuti tutorial bisa tanyakan di kolom komentar nanti yang teman-teman yang sudah pengalaman atau intinya yang sudah sering mampir kesini pasti jawabannya kalau yang kita jawab bahkan berapa kita sudah mengapalin ini oke jadi jemputu saja video kali ini semoga berperhatian jangan lupa terus ini kita di ini channel flash ID tapi ke depan mungkin akan saya ganti karena flash ID terlalu banyak itu kayak kurang 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 personal itu saja terlalu terlalu terbau yang berat-berat lainnya dan website saya yang flash ID juga cara kita terlalu saya terlalu saya sendiri nanti untuk nama acaranya silahkan kita kita siapkan langsung untuk perubahan namanya bikin live streaming dan ada pengumuman pembagian video yang pusat kemarin akan kita umri di live streaming juga oke jadi cukup sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan kita akan temu lagi di video selanjutnya dan bye-bye